Mirsa usah dibawa dari Ibu Kota menuju Boyolali, Jawa Tengah, jenazah almarhum Sutopo Purwonugroho pagi ini dimakamkan. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer melibatkan sejumlah aparatur sipil negara. Sejumlah tokoh negara turut hadir mengantarkan kepergian Sutopo ke peristiratan terakhirnya. Dengan tata upacara militer, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho diantarkan keperistiratan terakhirnya di TPU Sonolayu, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan hikmat, para peserta upacara yang tak lain merupakan aparatur sipil negara, serta anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali mengikuti rangkaian prosesi. Sejumlah tokoh turut hadir dalam pemakaman Sutopo, termasuk diantaranya Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo, serta Kepala BNPB Legend TNI Doni Monardo. Kepergian Sutopo membuat keluarga besar BNPB merasa kehilangan. Sutopo dikenal sebagai sosok militan dalam bekerja sebagai aparatur sipil negara. Setelah mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan bangsa negara, semoga akan lahir lagi sutopo-sutopo muda yang bisa melanjutkan pembangunan patoknya. Sutopo meninggal dunia pada minggu 7 Juli 2019 sekitar pukul 2 waktu setempat saat sedang menjalani pengobatan kanker paru-paru di Guangzhou St. Stamford Modern Cancer Hospital, Tiongkok. Selama dua tahun terakhir, Sutopo berjuang melawan penyakit kanker paru sambil terus memberikan informasi terkait bencana kepada halayak luas. Selamat jalan Pak Topo Dedikasi dan kerja keras akan selalu dikenang masyarakat luas. Tim Liputan Ainews melaporkan.